Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala salli'ala muhammad Allahumma salli'ala salli'ala Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bang Hak sehat selalu Saya dari Peruban Inga, saya Erick dari Peruban Inga Ijin bertanya di luar tema Saya masih bujang dan ingin menikah Tapi masih banyak keraguan Salah satunya, Ibu pernah bilang Nikahnya umur 25 saja Sementara sekarang masih Umur 21, mohon solusinya Bang Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, gini Saya punya Satu komunitas bagus Dengan Ustaz Khatib, namanya Menjemput Jodoh Mulia Nah disitu Banyak sekali bagaimana caranya kita Menjemput jodoh kita dengan mulia Kalau di usia 21 Dan kita sudah merasa Layak untuk menikah, maka Kelayakan ini dibuktikan Untuk meningkatkan Kualitas kita Bahwa kita akan layak Nanti mendampingi Mendapatkan istri yang baik Maka kita harus memperbaiki diri Orang yang Banyak kebaikan pada dirinya Maka akan menjadikan Baik orang lain Saya ulangi kalimat saya nih Orang yang banyak kebaikan pada dirinya Bisa menjadikan orang lain baik Kalau dia tidak punya kebaikan pada dirinya Maka tidak mungkin bisa menjadikan Orang lain baik Apalagi kalau banyak keburukannya Justru dia akan menjadikan orang lain Jadi tambah buruk Nah masa di mana ada kesempatan Maka yuk kita layakkan Untuk menambah kebaikan pada diri kita Ya menambah wawasan Menambah pengetahuan Menjadi orang yang layak Bila perlu Mereka tidak silakan Dalam usia 21 tahun ini Mungkin sekolah sudah selesai Kuliah sudah selesai Tinggal bagaimana memantaskan Bisa jadi mencari pekerjaan Meskipun belum menikah Tidak jadi masalah Belajar usaha Tidak masalah Kenapa? Karena dia sudah mengatakan Bahwa ini adalah persiapanku Untuk menafkahi calon istriku nanti Karena calon istrinya sudah Allah siapkan Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri Ketika Allah hadirkan Kita sudah layak untuk membahagiakan pasangan kita Jadi banyak diantara kita Yang tidak mempersiapkan diri Ketika masuk dalam usia pernikahan Jadi bukan berarti kita menunda-nunda Boleh harus segera mungkin menikah Tapi persiapannya juga harus siap Sebagaimana Menjemput jodoh mulia itu Diajarkan bagaimana Kesiapannya Supaya diri kita ketika Allah hantarkan pasangan itu Kita sudah siap menerimanya Karena banyak diantara sahabat-sahabat kita Yang ketika sudah dipertemukan Itu juga jadi problematika dalam rumah tangga Sangat banyak sekali Seharusnya rejeki yang sudah Allah berikan Pasangan yang sudah Allah Pertemukan ini Harusnya kita syukuri Tetapi ternyata banyak Kemudian banyak berdebatan Banyak perbedaan pandangan Ketika masuk dalam rumah tangga Itu sebabnya menurut saya Karena tadi persiapannya yang belum siap Kalau dia sudah matang Kesiapannya sudah banyak Dia sudah memperbaiki dirinya Sudah banyak kebaikannya Maka dia akan menjadikan baik pasangannya Tidak banyak ngeluh Yang ada adalah banyak keluhan Suami saya ternyata begini bang Ya istrinya juga begitu Suami juga begitu Ternyata istrinya saya begini bang Loh kalau anda baik Maka akan menjadikan dia baik Anda merem deh Kalau sudah menikah itu merem Kan begitu Buya bilang Sebelum menikah kamu melek Ini di balik Sebelum menikah kamu merem Setelah menikah kamu melek Jadi yang dilihat keburukan Ketidak cocokan begitu Jadi kesempatan usia di 21 tahun Menuju 25 Muliakan perintah orang tua Muliakan Maka jadikan layak Nanti kalau sudah di usia 22 Sudah layak orang tua akan mengatakan berbeda Nah kamu kayaknya sudah layak deh Penghasilan sudah ada Kamu kayaknya sudah cocok deh Kamu segera menikah Bisa jadi begitu Jadi jangan kita menuntut Tanpa ada pembuktian Bahwa kita layak Untuk mendapatkan Kepercayaan orang tua kita Insya Allah Baik semoga Bisa dipahami dengan baik Jawaban dari Bang Hak Yang ada sahabat kita Yang sudah mengirimkan pertanyaan Terima kasih telah menonton